Halo, Kumahadamang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Pengaduan ancaman penggusuran ditolak polisi. Warga Dago Elos, Kota Bandung, blokir jalan insinyur Haji Juwander. Kekeringan melanda warga Kabupaten Sukabumi alami krisis air bersih dan petani di Tasik Malaya terancam gagal panen. Densus 88 Pori tangkap dan geledah rumah terduga teroris di Kota Bekasi dan Kabupaten Bandung. Aksi blokir jalan dengan membakar ban dilakukan warga Dago Elos, Kota Bandung, Senin malam. Warga yang diduga tidak terima laporan sengketa lahannya oleh polisi, kecewa dan sempat bentrok dengan aparat kepolisian. Warga kampung Gado Elos yang kecewa laporannya ke pihak kepolisian ditolak berunjuk rasa dengan membakar ban hingga menutup jalan insinyur Haji Juwanda, Kota Bandung, Senin malam. Warga melapor ke polisi lantaran mereka merasa terganggu oleh pihak yang ingin mengambil lahan milik warga, yang mengaku sebagai ahli waris, muler, dan PT Dago Inti Graha. Ini bentuk dari pemberontokan warga karena laporannya tidak diterima di POTABES. Sementara kami dari tadi pagi, dari pagi ke sini, ke sana, nungguin warga semuanya, hanya ibu rumah tangga yang datang, para penjual di pasar, ojek datang ke sana, hanya ingin, nggak pengen apa-apa, cuma pengen laporannya diterima aja. Tapi mereka, polisi, menolak. Dan saya, karena saya sudah emosi, karena laporannya diterima, saya masuk. Setelah saya masuk, saya disuruh keluar. Dan satu orang polisi yang bernama Rustandi, itu memukul saya. Pasukan gabungan Pol Restabes Bandung dan Polda Jabar pun tiba setelah mendapatkan laporan adanya penutupan jalan oleh warga. Kericuan sempat pecah saat anggota polisi bertameng berupaya membebarkan warga. Masa melempar polisi dengan batu dan botol, namun akhirnya masa bisa dihalau. Kapol Restabes Bandung membenarkan adanya laporan warga, namun berdalih berkas yang mereka bawa dinilai tidak cukup lengkap dengan bukti-bukti yang dilaporkan. Yang pasti tadi itu sudah datang ke Pol Restabes, dari kita sebenarnya bukan menolak. Dari kita tadi adalah untuk membawa kembali alat bukti yang disampaikan. Tapi mungkin penyampaian ke pihak mereka mungkin berbeda, seakan-akan ditolak. Padahal tidak ditolak dari kita adalah agar membawa kembali alat buktinya. Karena tadi sudah dilakukan berita acara, wawancara. Maka tadi kita akan terima kembali, tapi ternyata terjadi chaos dari mereka. Dan mungkin ada kelompok-kelompok yang sudah ikut di dalam itu yang berusaha tidak mau ingin situasi ini, kondusinya. Hingga selasa dini hari, petugas Pol Restabes Bandung dan Polda Jawa Barat serta TNI tetap berjaga di lokasi kejadian hingga mencegah kembali terjadinya bentrokan. Sengita lahan antar warga Dago Elos dengan ahli waris keluarga Muler dan perusahaan pengembang PT Dago Intigraha dimulai pada tahun 2016. Empat ahli waris keluarga Muler bekerjasama dengan PT Dago Intigraha mengklaim sebagai pemilik tanah yang ditempati warga seluas 6,3 hektare berdasarkan hak kepemilikan lahan zaman Hidia Belanda. Kasus tersebut terus bergulir. Pada pengadilan, tingkat pertama dan kedua pengembang dimenangkan oleh hakim. Namun di tingkat kasasi warga dimenangkan oleh hakim makamah agung karena kepemilikan tanah oleh ahli waris dianggap kadal warsa dan tanah dinyatakan sebagai milik negara. Namun keputusan peninjauan kembali oleh makamah agung kembali memenangkan ahli waris keluarga Muler dan pengembang. Warga pun terancam di gusur. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah mewah sekaligus tempat usaha catering di kota Cimai Senin Petang. Warga yang panik sempat menghadang sebuah truk tangki air yang tengah melintas untuk ikut mempercepat proses pemadaman kobaran api. Warga kawasan Kolonel Masturi berjibaku dengan alat seadanya membadamkan kobaran api yang melahap sebuah rumah mewah. Regu damkar belum tiba, warga sempat mengadah sebuah truk tangki air bersih yang tengah melintas di kawasan tersebut. Warga meminta agar truk tangki bisa memberikan air untuk melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke rumah lain di permukiman padat penduduk. Tak lama kemudian, tiga unit armada damkar tiba di lokasi untuk memadamkan api. Kurang dari satu jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan. Namun, bangunan berlantai dua yang dijadikan tempat usaha catering milik Syamsul Rizal ini mudes di lalap api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penghuni rumah langsung berhamburan keluar untuk mengamatkan diri saat api muncul dari dapur. Betugas menyelidiki penyebab kebakaran. Penyebab sementara masih belum diketahui karena memang kita terkendala untuk meminta informasi, masih pihak yang punya rumah masih belum stabil lah gitu. Bangunan yang terbakar apa Pak? Ini tempat tinggal sih. Tapi di belakang kayak produksi gitu lah, catering. Dalam pemadaman apakah ada kesulitan Pak? Untuk kesulitan paling kita tadi kendalanya di listrik masih dalam keadaan nyala. Pusai kebakaran penghuni rumah masih syok dan belum bisa dimintai keterangan. Kerugian material akibat kebakaran ditapsir mencapai 250 juta karena selain bangunan, perabutan seisi rumah juga hangus. Saat proses pemadaman, arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju Lembang di Jalan Kolonel Masturi sempat tersendat. Mohd Abbas melaporkan dari Cimahi. Mobil maskara bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terjun ke Jurang saat dipergunakan untuk membawa pasien ke rumah sakit. Akibatnya pasien dan pengantarnya dievakuasi ke rumah sakit Pandega karena menderita luka. Sebuah mobil operasional maskara milik desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran terjun ke Jurang sedalam 7 meter. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil melaju dari Kalipucang menuju rumah sakit Pandega Pangandaran. Namun mobil oleng dan masuk ke dalam jurang. Akibatnya empat penumpang termasuk sopir dan pasien bernama Cepi, Feni Prapsta dan Fikri mengalami luka-luka namun selamat. Mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit Pandega untuk mendapatkan perawatan medis. Empat orang datang masuk dengan sopir, termasuk dengan istrinya. Dua orang teman Cepi dan satu orang istri dari Cepi. Berarti sama sopir jadi total semua ada berapa orang? Empat orang. Kondisinya bagaimana Pak sekarang? Saat ini mungkin saya belum pasti juga karena memang sepupu ke sini pasien sudah diudok Pandega. Kalau yang lihat baru kelihatan luka-luka lah. Berarti si pasien itu mau dibawa ke Pandega juga Pak? Ke Pandega juga. Kasus kecelakaan tunggal yang terjadi di tangan Nipolsek Kalipucang. Mobilnya pun telah dievakuasi ke Polsek. Proses evakuasi sempat menimbulkan kemacetan panjang. Eko Setia Budi melaporkan dari Pangandaran. Alami krisis air bersih warga Kabupaten Sukabumi dipasok bantuan air bersih oleh PMI. Sedangkan di desa Sukaruji, kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya, kekeringan membuat petani padi terancam gagal panen. Di Kabupaten Sukabumi ada empat kecamatan, yaitu kecamatan Cisaat, Cicantaya, Cicuruk, serta Gegerbitung yang warganya mengalami krisis air bersih. Mereka sudah hampir dua bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Karena sumur-sumur atau mata air bersih sudah kering. Kalaupun ada, airnya keruh. Salah satunya di desa pada asyik, kecamatan Cisaat. Warga terpaksa menggunakan air sungai untuk mandi dan cuci, sedangkan untuk minum warga menampung di sumber air yang nyaris kering. Selain di bawah, kemana lagi? Gak ada. Gak ada lagi? Sepan ini? Oh iya. Nah setelah adanya bantuan air bersih dari PMI, bagaimana perasanya? Makasih banyak, sudah pada senang ini warga semua, dari RT13 sampai RT16. Untuk membantu warga yang mengalami kesulitan, PMI Kabupaten Sukabumi telah mengirimkan 10.000 liter air bersih untuk kebutuhan 500 keluarga atau 1.500 jiwa. Bantuan ini diberikan bekerjasama dengan PDAM. Hari ini kita mendistribusikan sekitar 10.000 air bersih untuk di kerusunan sini. Untuk antisipasi lonjakan air, PMI mengantisipasinya seperti apa? Kami mengantisipasinya yaitu bekerjasama dengan PDAM, Kota maupun Kabupaten Sukabumi untuk permintaan air selanjutnya. Kekeringan parah juga dialami para petani di Raja Pola Kabupaten Tastik Malaya hingga saluran irigasi pun kering. Akibatnya, sawah yang baru ditanami, tanahnya retak-retak kekurangan air. Para petani pun hanya bisa pasrah. Mereka pun harus menanggung kerugian karena sudah bisa dipastikan panen kali ini gagal. Sudah mati itu, Pak. Tidak bisa dihitungin lagi kalau sudah berhagih itu, Pak. Ruginya dari mana, Pak? Wah, sedin materialnya banyak, Pak. Dari sedih cangkul, untuk kuli, dari mesin, dari pupuk. Itu kan baru dipupuk kemarin. Sudah itu juga, sudah mati itunya, sawahnya. Padinya sudah mati? Padinya sudah mati, iya. Jadi, kira-kira ada berapa hektare yang kekeringan? Ada kali lima hektare lebih. Oh, yang kekeringan? Yang kekeringan, soalnya sudah tidak ada air, dari irigasi juga sudah tidak ada. Tak hanya padi yang gagal panen, tanaman palawija atau sayur juga terancam gagal panen karena tidak ada pasokan air untuk tanaman. Jika seminggu ke depan tidak ada hujan, tanaman petani akan mati kekeringan. Asep Didi dan Eko Siabudi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Tasik Malaya. Terima kasih.